Seperti inilah saat Kapolres Bangli memantau langsung pelaksanaan pemungutan suara Rabu Siang. Pemantauan dilakukan dengan langsung mendatangi sejumlah tempat pemungutan suara yang ada di Kabupaten Bangli. Kapolres Bangli AKBP Agung Dana Aryawan menekankan pada warga agar selalu menjaga keamanan dan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Sementara itu untuk menjaga keamanan pelaksanaan pilkada di Bangli, kepolisian menerjunkan 765 personel dengan dibantu dari Sabara dan Brimob Polda Bali, Polres Gianyar, Klungkung, dan Buleleng. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, polisi juga akan melakukan penjagaan kotak suara hingga proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dan KPU. Sering untuk kegiatan pengamanan pilkada sampai dengan pukul 14.00 di wilayah Bangli terpantau dalam keadaan aman dan terkendali. Sampai dengan saat ini seluruh TPS sudah selesai dilaksanakan pemungutan suara dan saat ini sedang berlangsung kegiatan penghitungan suara. Untuk anggota, baik anggota TNI, Polri, Linmas, maupun petugas TPS, sekarang sedang melaksanakan tugasnya, masih melaksanakan tugas di TPS masing-masing. Kemudian untuk anggota Polri khususnya yang melaksanakan pengamanan, ini juga kita melakukan penguatan-penguatan, melakukan penebalan-penebalan kekuatan di masing-masing TPS melalui patroli-patroli. Sementara itu pasca pemungutan suara, kepolisian mengimbau masyarakat agar selalu menjaga kondusivitas dan tidak melakukan aktivitas yang berlebihan.